Kembali lagi di ada jalan selalu ada jalan yang penting kita mulai saja dahulu Terima kasih telah menonton Oke selamat malam Oke langsung saja ya Tadi sudah melihat video ketika saya melakukan absensi Kemudian data absensi tersebut masuk ke WA Nah itu bagaimana cara pembuatannya Pertama-tama ini saya menggunakan call me boot ya teman-teman ya Untuk membuat integrasi ke WA seperti yang tadi ya Jadi yang pertama-tama ini teman-teman harus menyimpan nomor WA ini ke kontak hp teman-teman Kemudian silahkan beri nama sesuai kebutuhan teman-teman ya Selanjutnya ini teman-teman bisa ketikan ini ya I allow call me boot to send me message ya atau yang lainnya Nanti seperti ini ya Kemudian nanti dari boot ini akan mengirimkan apk ya Apk yang nanti ini akan kita gunakan url ke automation di website kita ya Oke nah kemudian langsung saja kita masuk ke absit editornya Kita masuk ke absit editor ya teman-teman Oke jadi akan saya cuaskan sedikit ya Sebenarnya Jadi di sini saya mempunyai sebuah ini ya Apa namanya data pengguna Nah data pengguna di sini ada bagian nomor hp dan bagian apk ya Jadi salah satu syarat untuk apa namanya aplikasi absit bisa mengirimkan ratifikasi Seperti tadi dari masing-masing user masing-masing nomor hp harus didaftarkan apk nya ya Nah ketika semua user sudah punya apk kita akan masukkan di sini nomor hp nya mereka dan apk nya ya Kemudian kemudian membuatnya bagaimana Pembuatannya Kita langsung masuk ke automationnya Nah ini adalah boot yang tadi saya buat Ya ini boot yang tadi saya buat ringan Seperti ini Yang paling penting di bagian task nya ya Oke di bagian task nya yang paling penting teman-teman Oke kita ke task nya Nah eh jadi yang perlu disetting teman-teman di bagian task nya disini adalah Kategori nya ke call webhook ya Kemudian Milih table namanya Table namanya Kemudian nah disini nih Ini adalah Polisikan url yang Tadi sudah Dapat dari WA call weboot tadi ya Yang disini ya Ini Kemudian Pastikan ini Serianya seperti ini ya Http nya Ke post Http content tp nya ke json ya Seperti itu Kemudian Nah disini teman-teman Ini berisikan Beberapa ini ya Beberapa Teks kolom dari 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 Apsi tadi ya Ini cukup panjang rumus nya Jadi kalau rumus yang dari seterhananya tadi Seperti ini ya Rumus seterhananya Ini rumus seterhana dari yang Aplikasinya tadi ya Cuman Ini kita bisa Custom Seperti ini Dan tujuan custom ini apa Tujuan custom ini agar bisa Mendapatkan Custom Text ya Seperti ini Tuh Nah Custom Stack nya dimana Custom text nya itu Di bagian sini teman-teman Nih Dimu aja disini nih Ya Sama ya Oke Dimu aja disini teman-teman Nah 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 disini Sampai jumpa jadi disini setiap spasi setiap spasi dari teks itu diberikan apa namanya tanda plus ya ini ada plus nya untuk spasi nanti jadinya seperti ini kemudian %0A ini untuk enter ya bawahnya kemudian sini adalah tanggal tanggal ini kas juga ya Nah plus sama dengan plus ini sama dengan artinya adalah ini ya sama dengan seperti ini ya oke kemudian ini ini adalah untuk mengambil data dari absensi tadi ya jadi harus diberikan tanda apa namanya ini kurang dari ya kemudian import url di kolom tanggal dia akan muncul seperti ini kalian ini dan seterusnya sampai selesai kemudian disini juga apk-nya ini apk-nya saya related kan dengan user ya user setting-nya yang tadi yang di kemudian nomor HP nomor HP ini saya referensikan juga dari spreadsheet-nya dari user setting-nya tadi jadi ini saya custom jadi seperti panjang seperti ini atau bisa lebih panjang lagi jika saya ingin menampilkan banyak data ya oke kemudian hanya seperti ini aja untuk settingannya memang yang agak sulit di yang memperlukan lebih memperlukan ketelitian di bagian di sini ya oke nah ini adalah contoh eh apa yang menggantikan sih ini link dari ini sih ya saya ya keempat juga mana ya kalau aku ngelukku kuasa ya nah ini adalah link dari kolom ikut teman-teman bisa belajar ini ini akan saya cantumkan di deskripsi nanti oke itu saja untuk sharing dan informasi terkait website dan integrasi ke WA ya terimakasih